Pemerintah mengumumkan akan memperlakukan penggunaan aplikasi peduli lindungi di banyak sektor sebagai sarana screening untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Beberapa tempat yang mulai mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi antara lain mal atau pusat pembelanjaan, tempat ibadah, dan transportasi umum. Penggunaan aplikasi peduli lindungi disebut dapat meminimalkan kontak fisik karena masyarakat tidak harus membawa dokumen fisik hasil tes COVID-19 atau sertifikat vaksin. Selain itu, penggunaan aplikasi peduli lindungi juga bermanfaat untuk mencegah pemalsuan sertifikat vaksin. Pada periode PPKM sebelumnya, aturan ini hanya berlaku di mal di Jawa dan Bali. Namun, pemerintah menerapkan aturan tersebut di seluruh mal di wilayah Indonesia pada PPKM level 1 hingga 4 kali ini. Sebagai informasi, aplikasi peduli lindungi bisa diunduh di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Warga bisa menggunakan aplikasi ini setelah mendaptar menggunakan email atau nomor ponsel. Dalam aplikasi ini, tersedia beberapa fitur terkait COVID-19. Salah satunya terdapat dokumen sertifikat vaksin bagi warga yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Tim Liputan Sriwijaya TV